Informasi lainnya, sodara. Polisi telah selesai melakukan uji laboratorium rambut pedangdut Saipul Jamil setelah ditangkap bersama asistennya. Hasil lab menyatakan Saipul negatif narkoba. Saipul Jamil sudah selesai melakukan uji laboratorium rambut di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Hasil lab menyatakan Saipul negatif narkoba. Dari hasil uji laboratorium tersebut, Saipul Jamil dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba dan telah dibebaskan. Artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sini. Yang mungkin, kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengonsumsi narkoba. Jadi, hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Harus selalu waspada. Sebelumnya, pedangdut Saipul Jamil dan asistennya bernama Stephen ditangkap polisi saat melintas di Jalan Danmogut, Jakarta Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan mobil Saipul. Mulai dari wilayah Kaliangke hingga Jelambar, Jakarta Barat. Hingga akhirnya, mobil Saipul Jamil tertahan di jalur bus Transjakarta di kawasan Jelambar. Proses penangkapan menjadi pusat perhatian warga. Lantaran Saipul berteriak meminta tolong karena merasa dirinya akan dirampok oleh begal. Setelah ditangkap, Saipul dan asistennya menjalani tes urin. Hasilnya, asisten Saipul bernama Stephen positif narkoba, sedangkan Saipul Jamil negatif. Gua mau dirampak! Gua tolong!